halo 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 guys Assalamualaikum Selamat sore ya semoga dalam keadaan sehat sentosa semua ya oke yang kali ini kita coba untuk dongeng-dongeng ya soal ini namanya sejenis ya sejenis input transformer ya transformer input transformer atau IT yang dimanfaatkan dalam banyak bentuk keperluannya guys ya salah satunya ya sebagai kalau kata orang di car audio itu katanya anti-storing ya kemudian ada yang menyebut RCA adapter ya dan lain sebagainya ya guys ya Nah mungkin saya bisa sedikit mendongeng juga ya soal apa ya fungsinya itu makanya dibilang itu anti-storing ya anti noise dan lain sebagainya ya jadi guys pada prinsipnya barang ini ya bekerja secara induksi ya guys ya jadi disitu ada trapo ya trapo nya itu nah inilah ini ini contohnya nyebarangnya guys ya ini di dalamnya ini ya nah di dalamnya ini ada nah kalau di tempat terang yang mungkin kelihatan ya itu ada trapo itu guys nah nah jadi itu trapo ya yang di kriteria spesifikasinya itu sebagai input transformer ya jadi bukan OT ya guys ya nah tapi IT ya ada dua biji ya di dalam ya jadi dia bekerja secara induksi ya guys nah itu nanti kan sebelah menyebelah ya baik yang di primer sekunder itu bisa dibolak-balik ya sesuai kebutuhan nah yang penting itu kan mereka tidak saling berhubungan ya jadi kinerjanya itu untuk mengindusikan atau mengirim informasi dari pada frekuensi ya itu secara induksi ya guys ya walaupun memang nanti bisa dihubungkan secara grounded nah itu lain persoalan ya nah namun kebanyakan orang memakainya ini adalah untuk memutuskan nah jadi apa yang diputuskan yang diputuskan itu adalah grounding nah jadi justru makanya ground input itu jangan disatukan ya guys dengan ground dari sebelahnya kan begitu dengan pemutusan grounding itu maka yang namanya noise atau interferensi gangguan dan lain sebagainya nah walaupun kabel itu panjangnya 300 meter terserah lah ya nah sejauh enggak ada grounding itu noise nya itu gangguan itu semua enggak enggak ini guys enggak tersalurkan jadi yang diinduksikan adalah cuma informasi daripada sinyal yang disalurkan nah jadi itu paham ya guys ya mungkin ada kalau di entertain itu ada namanya di box ya di box dan lain sebagainya itu kan balance-unbalance istilahnya ya jadi itu pada intinya adalah memutuskan grounding ya guys nah oke sekarang kita 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 itu sejarah ya tadi ingin sejarah dongeng zaman piron lah ya Nah sekarang saya mau kasih contoh ya mungkin Anda pernah melihat skema namanya crescendo atau yang sama levelnya dengan crescendo ya yang artinya ampli-ampli fire yang toponya itu topo mahal ya guys ya quality linearity clarity stability semua ngumpul udah disana ya guys ya Nah jadi itu memang dibikin oleh ahli dengan perhitungan matang ya bukan sadur-sadur mereka membuat ya guys ya bukan eh caplok sini sedikit caplok sana sedikit digabung digabung dirubah Oh bukan ya guys dengan mereka mereka membuat dengan namanya eh parameter-parameter dan eh hitungan-hitungannya valid ya guys ya valid secara internasional baik dalam fisika maupun dalam elektronika itu sendiri ya terkait dengan teknik audio ya guys ya jadi ada disitu nanti di persyaratan di persyaratan internasional ya salah satu seperti jindin din 45500 ya guys dan lain sebagainya ya jadi bukan asal bikin itu guys nah jadi setema crescendo Anda lihat disitu guys ya inputnya itu groundnya itu guys ya nggak langsung dikonek ke ground ya lambang yang ground itu kan begini ya ah ya Anda lihat ya Nah jadi disitu Anda lihat itu ada 10 Ohm ya resistor pada 10 Ohm jadi artinya grounded daripada dari pihak luar ya dengan pihak yang di dalam itu dipisah melalui resistor 10 Ohm ya Nah itu bagi DC bagi DC itu merupakan suatu yang berarti ya artinya grounded daripada pihak luar luar nggak langsung bersatu ya Nah sekarang 10 Ohm itu bagi sinyal yang dari luar itu bisa jadi lebih besar dari 10 Ohm karena nanti akan ada namanya di bagian input dari crescendo itu sendiri ya ada impedansi nanti ada perkaliannya rumit itu guys jadi jangan dianggap remeh aja itu 10 Ohm ya Nah jadi bagi maksudnya apa maksudnya bagi sinyal terjadi nanti udah jelas inputnya itu tinggi itu ah tinggi ya nanti ada impedansi input itu kan sebetulnya di dalam rangkaian transistor itu nantinya adalah bagaimana kondisi resistor di depannya itu dikalikan nanti dengan HF guys nah itu panjang cerita nggak usah saya cerita saya sudah sering cerita di grup-grup pencerahan saya dulu yang sudah saya tutup-tutupi semua ya kemarin bulan Juli ya guys nah jadi ah bagi sinyal namanya impedansi masukkan itu ya ketemunya enggak cuman sekedar resistor yang ada di depan ampli enggak ya nah panjang cerita nah kemudian soal grounding tadi nah ground yang di pihak luar dengan 10 Om itu guys ya Nah itu juga nantinya akan menghadapi kendala yang besar dia enggak begitu aja dia bebas masuk karena 10 Om itu bagi DC bukan bagi sinyal groundingnya itu nanti jadi ada lagi ngaruh itu kan namanya sinyal itu kan sirkulasinya bolak-balik guys ya ke ground kemudian dari ground nah jadi istilahnya dia situ kan semacam apa namanya semacam sirkulasi lah begitu ya dari ground dan ke ground nah jadi makanya disitu 10 Om itu bagi grounding pihak luar itu bukan 10-10 Om nah bisa jadi besar ya guys ya oke Nah itu saya salah satu contoh ya salah satu contoh artinya betapa masalah ground itu grounding itu antar tingkat ya dari pihak luar ke pihak amplifier nah itu penting paling sekali guys kalau enggak nanti banyak kejadian ya ada dengung ada Brom ya Transient Transient dari depan dari pihak luar ya misalnya ada ada knob yang dinyalakan ya ada pop klik disitu ceklek katanya nah itu imbasnya sampai ke ampli diperkuat 30 kali sampai ke speaker jadinya lebih keras daripada musik jadi jadi itulah saya konten-konten saya semua silahkan disimak video-videonya terutama yang sejak pertengahan tahun lalu ya guys ya itu banyak sekali tutorial ya itu praktikal saya sendiri Insya Allah nggak ada samanya dengan konten-konten orang lain ya guys siapapun terserah nggak peduli ya bukannya saya mau sombong enggak ya cuman saya memang mau kasih tahu apa adanya Insya Allah itu enggak sama ya guys ya karena mungkin konten-konten yang lain mereka basisnya kan adalah universitas mereka basisnya pendidikan ya nah setahu saya di dunia itu enggak ada orang yang punya teknik orang yang pembuat barang dengan tekniknya sendiri ya seperti Marshall seperti Mark Levinson Mark Intos enggak ada mereka membuat konten guys walaupun ketika mereka masih muda ketika belum kaya raya alesis skateboard ya nah nggak ada mereka bikin-bikin konten yang bikin-bikin konten itu justru orang yang menghafal teori menghafal buku nah paham ya kira-kira Nah jadi saya saya akan bergelut dengan riset dengan praktek justru saya enggak pakai-makai teori guys saya cuma ngapal beberapa rumus saja tempoh hari ya 45 tahun yang lalu itu yang saya kembangkan saya cari kebenaran definisi dalam fisika bagaimana saya cari pembenarannya di dalam praktek itulah yang saya berikan kepada anda semua Hai nah oke saya jadi kembali ke cerita tadi ya jadi ini intinya Hai di sini ini sengaja guys ya ini saya beli baru ya sengaja saya beli baru untuk membuat konten hai hai konten agar kita semua anda semua saudara-saudara semua ya ya enggak 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 apa ya namanya enggak blur ya nah jadi ini sengaja saya beli ya untuk membuat konten ini ya guys Nah jadi begini guys waduh saya bakar rokok lagi nih nah jadi tadi saya udah cerita soal balan anbalan ya nah ini kalau di car audio ya barang ini guys ya dikatakan untuk anti storing jadi dari pengeluaran head unit ya itu kan BTL yang langsung ke speker pintu nebeng disitu inputnya begini guys jadi ini kan inputnya bisa dilihat ya berupa kabel nanti outputnya baru begini ya ini RCA yang ini balan balan ini disambungkan dikoneksi ke output BTL dari head unit nah itu kan masing-masing kabelnya dari head unit itu kalau diukur ke ground ada tegangan 6 volt 6,5 ya nah itu tandanya kalau mereka sama mereka dikasih beban nggak masalah nggak perlu kapasitor nah itu namanya di BTL ya bebannya langsung nah tapi kalau Anda mau pakai satu aja kabelnya kemudian speaker itu satunya disambung ke ground maka Anda harus kasih kapasitor nah untuk dekopel ya jadi DC nya 6,5 volt itu harus nggak terus ke ground gitu sinyal aja yang pergi yang pergi nah tapi yang jelas nanti bunyinya tentu lebih pelan cuma sekitar 5 watt tapi kalau dalam versi ragam BTL nya dia bisa 20 watt pada beban yang sama 4 ohm nah gitu guys ya maksudnya nah jadi ini kan ada warnanya ini guys merah putih merah putih jadi disamakan kode strip yang ada di head unit jangan bolak-balik disamakan diseragamkan yang pakai strip strip agar apa agar pasanya itu antara sinyal stereo kiri kanan pasanya itu tidak berlawanan nah kalau berlawanan nanti bunyinya nggak total nggak padat mengambang ya tetap berbunyi tetap nggak ada masalah tetap tidak corselet tapi bunyi hasilnya itu ngambang gitu hampa ya nah jadi harus disamakan ya guys ini warna kabelnya nanti ya nah jadi penerapan barang ini dengan adanya ini groundnya ini kan ini ada groundnya lambang ground ya disininya nggak ya disini dari head unit ini ground ini ground ya kan nggak ada koneksi grounding ya sehingga bunyi storing mesin bunyi klakson di kabel api ya nggak masuk ke sini ke power nah ini gunanya guys ya barang ini makanya dinamakan barangnya anti storing padahal sebetulnya namanya ini yang pantas itu ya silahnya RCA adapter ya nah itu lebih di apa namanya artinya kita lebih menghargai dia gitu kalau disebut anti storing anti storing itu kan terlalu kejam jadi begini guys ini kan di dalamnya ini ini ada aturan juga jadi nggak sembarangan guys ya nah disini saya berkali-kali membilang induksi secara trapo itu akan merusak linearitas nah ini memang bener terutama apabila penggunaannya itu seperti OT seperti di amplifier toa ya nah itu kan penggunaannya itu terkait dengan beban jadi induksi kepada beban dengan cara meningkatkan tegangan nah disitu akan terjadi banyak sekali kemunduran kualitas ya ada video saya tentang upgrade amplituas ada saya ceritakan apa-apa saja ke 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 apa namanya kemunduran kualitas gangguan jelek jadi istilahnya kalau untuk solid state itu tahun 80 88 itu sudah sudah ditinggalkan namanya OT untuk solid state tidak dipakai lagi karena pada zaman itu sudah ditemukan namanya inverter sehingga bisa dihasilkan power mobil switching seperti yang sekarang nah jadi pada dasarnya kan itu trapo OT itu kan bagi solid state kan untuk menaikkan tendangan nah karena ada inverter switching MOSFET berkembang menjelang tahun 90 jadi itu ditinggalkan OT itu lagi pula dia banyak kekurangan kekurangannya itu sudah saya bahas semua ya silahkan disimak video-video saya apa saja kekurangannya disitu kaitannya bebannya itu kan rendah 4 ohm 10 ohm ya nah sekarang ini persoalannya kalau IT itu masih diizinkan dipakai untuk induksi kenapa karena dia nanti yang ditujunya adalah pintu masuk yang berimpedansi tinggi yang beda ya pahami kalimat saya jadi yang tidak kita dalam dunia kualitas barang-barang berkualitas yang tidak diizinkan lagi itu adalah pemakaian OT ya kalau kalau kualitas yang dicari eh jangan jangan gunakan OT gitulah kira-kira banyak cara lain nah sekarang yang kita bicarakan jadi bedakan disitu di konten saya itu ada bilang disitu OT itu masih dipakai pada perangkat transistor paling mahal itu pakum tube itu silahkan disimak itu beda lagi dia bukan induksi memperbesar tegangan bukan justru dia terbalik dia memperkecil tegangan dari tegangan 300an volt audio dijadikan cuma kecil aja arusnya yang gede nah itu tidak ada masalah untuk linearitas silahkan disimak video-video saya nah sekarang apa kaitannya disini masih diizinkan untuk pemakaian daripada IT nah kalau IT itu nanti pintu masuk gerbang amplifier itu impedasinya kan tinggi jadi berbeda bertolak belak kalau IT itu tidak masalah masih dianjurkan namun masih ada rembu-rembu yang harus dijaga nah sebentar nah ini salah satu rambu-rambu ya guys saya kasih tahu di apa ini di dalamnya ini kan ada setelan ya guys ada setelan di pabrik ditaruh di tengah ya nah setelan itu ya guys ibaratnya begini guys yang di arah RCA ini ya di disini juga ada ya disini ada diberi R juga ada resistor ya guys ini saya nulisnya pakai tangan kiri ya guys kemudian disini ada setelan juga ada PR ada PR jadi begini guys kalau jadi begini nah ini kalau dia enggak dikasih R ya nanti impedansinya ini liar semata-mata frekuensi yang menentukan kalau frekuensinya rendah lentingannya kecil kalau enggak ada resistor ya kalau frekuensinya tinggi lentingannya itu bisa 15 kali lipat jadi bukan tergantung bukan hanya induksi itu kan tergantung dari jumlah lilitan ya kan namun kalau bicara kita sudah soal audio musik akan ada lagi pengaruhnya guys ya misalnya disini lilitannya 5 disini 10 berarti 5 10 berarti berapa itu 20 kali ya 20 kali untuk bass frekuensi rendah kan ya mungkin 20 kali tapi kalau untuk middle frekuensi kan 1 kilo 2 kilo hertz itu kejadiannya bukan lagi 20 kali disini guys jauh lebih tinggi jadi gunanya resistor ini untuk mengembalikan hakikatnya jadi agar namanya linearitas daripada gelombang musik itu terutama middle nya masih bisa di di apa dioptimalkan gitu ya ini namanya lilitan ini gak sih gulungan ini semua frekuensi musik namanya ya hasilnya itu akan lebih kurus daripada sumbernya kurus jadi gelombangnya itu yang tadinya gemuk gempal jadi kurus runcing-runcing aja jadi itulah gunanya ya diadakan resistor jadi namanya ini nanti total impedansinya menjadi rendah lagi bukan bukan menjadi rendah lagi sehingga kolaborasinya itu ya dengan adanya resistor ini ya itu nanti linearitasnya itu bisa dijaga lagi gemuknya itu gempalnya jadi kaitannya dengan ini kan ada setelan ini kalau anda menggunakan untuk power mobil kalau anda ingin barang ini berkualitas hasilnya berkualitas di speker jangan anda ikuti pabriknya ini dengan setelan setengah itu jangan juga malah anda perbesar semakin anda perbesar semakin tidak linear nah bagaimana caranya caranya anda bikin kurangi seperempat cukup kecil aja buka ini gak ada ini yang tahu begini cuman saya yang ngasih tahu di internet karena saya saya udah 40 tahun bergaul dengan barang-barang beginian walaupun dulu belum ada bentuknya enggak kayak gini guys jaman dulu kan belum ada yang namanya untuk car audio power juga belum ada tapi penerapan kita lain dulu banyak lah namanya hidup saya itu memang audio jadi jadi guys justru anda kecilkan ini jadi sehingga nanti bukan lilitannya yang memegang peranan tapi resistor itu yang memegang peranan sinyalnya kan kecil enggak masalah biar kecil tapi dia kualitas dia gemuk lagi nanti di power itu kan ada setelan gain disitu diperbesar lagi masalahnya gampang kan kenapa disini anda setel genjot habis-habis sampai kuat itu begok namanya banyak saya itu kan ngejari orang variasi sejak 15 17 tahun lalu facebook apa semua saya ajari seluruh di medsos jadi guys ini soal rca untuk karaudio sekarang ini ada di bawah ini jadi intinya posting saya ini sebetulnya yang di bawah ini bukan yang di atas jadi ini kan begini adepannya begini nah kalau untuk yang gambar di bawah itu adepannya begini guys ya sekarang begini dongengnya ada itu tempoh hari 6 bulan atau berapa setahun yang lalu ada beberapa video saya tentang upgrade speaker aktif nanti silakan di deskripsi dibaca itu ada ada linknya itu upgrade itu seperti lawega atau politron yang harga 1 juta setengah yang ukuran sedang itu catunya kan rata-rata 30V CT ya guys nah itu saya kalau upgrade ya itu kan bunyinya bisa bass bisa vokal kalau saya upgrade bunyinya vokalnya itu guys ya bisa 3 kali lipat vokalnya jernih nggak ada sembar kalau bassnya bisa jadi 2 kali lipat jernih tanpa diganggu sembar nah itu kan stereo saya jadikan double amplifier B amplifier ya jadi kontennya itu udah jelas semua sebetulnya ya nah bagaimana saya kipas inverternya agar lebih prima kerjanya nggak drop ya nah kemudian ada mungkin disitu yang tidak terlalu rinci saya beri saya ada informasi ya kalau versi jumbo itu biasanya untuk vokal saya buatkan ampli stereo pakai TDA 7294 7293 7292 itu kan CT30 bisa dicatu ya guys nggak ada masalah ya nah sekarang kalau politron atau lawega ini speaker vokalnya kan kecil aja itu 6 inci loh ngapain kita kasih dengan power setinggi CT30 dungu ya jadi seperti berapa kali itu ya saya lakukan kita cukup pakai TDA 2030 yang 20 watt itu bisa jadinya ini kan aslinya stereo ya politron apa gitu dihidupin keras-keras ya sampai sembur apa gitu hancur hancur gitu pelanin sampai bunyinya normal agak bersih ya itu kalau di upgrade jadi double ampli 2.1 itu vokalnya bisa 3 kali lipat daripada kondisi demikian bassnya bisa 2 kali lipat importer catu dayanya tetap kita pakai yang itu itu spesifikasinya 300 watt ya gak usah dirubah-rubah cuma kita perlu kipas dikipas ini nah kan karena kalau nggak dikipas seperti pemakaian standar dari pabrik itu dia akan drop 300 itu paling-paling dia mengeluarkan 200 watt karena inverternya panas ya paham ya kira-kira tentang panas dan lain sebagainya banyak video saya silahkan disimak aja semua ya jadi ini guys ya pada kondisi begini kita kita kan disitu satu dayanya inverter CT30 kalau kita pakai dua biji untuk vokal itu 7292 yang wattnya itu kalau nggak salah saya 40 watt lebih itu ya itu untuk speger vokal besar itu guys bukan untuk speger vokal 5 inci 6 inci jangan mubazir bisa jebol pun dia ya kan nah jadi jadi eh kalau 7294 itu CT30 bisa langsung inverternya satu asli bawaan kan CT30 langsung nggak ada masalah nah kalau kita mau pasang 2030 gimana caranya ini baru persoalan ya nah itu CT TDA2030 guys ya rekomendasi pabrik itu kalau dipakai 1 cimetri itu maksimal izinnya CT 18 ya idealnya 15 paling tinggi ya nah sedangkan ini tersedia kan CT30 nggak mungkin kan nah caranya kita harus memberinya satu tunggal jadi konfigurasinya itu satu tunggal bisa kita kasih CT30 eh bukan CT lagi namanya tunggal tunggal 30 tunggal 35 bisa ya nah sekarang masalahnya kan ini ada dua misalnya ini ada dua IC misal satu IC 20 30 20 30 ya ada dua kita bikin satu tunggal ya dua duanya udah skema udah jadi komponen semua satu tunggal aja nah kemana mau kita taruh ini catunya kan simetri 30 cabang 2 nah kayak begini nah ini kan dia begini 30 pol ya kemudian ini ground ada disini lagi min 30 ya ini kita ini kan kesini 30 ya 30 pol ini ground nya ini plus disini ya ini minus disini kesini kan 30 min ya kita kasih catu tunggal ini kan disini kemana ya kan kita taruh disini oke nggak ada masalah yang kita taruh kesini nggak ada masalah ya catu tunggal 30 ya input nya masuk input sinyal ya masuk kemudian kawan daripada input itu sinyalnya itu kan ke ground nah nggak ada masalah ya masalahnya itu terjadi disini guys tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu ya jadi sekarang begini ini satu lagi ya ini satu lagi tda 20 anda taruh lagi disini nggak ada masalah juga ya jadi dua-duanya numpang disini nggak ada masalah dua-duanya input nya juga ini dapat ground sinyal juga kesini perginya nggak ada masalah ya ya jadi ini kan masing-masing nya 20 watt 20 watt ya nah totalnya 40 watt ya nggak ada masalah memang ya cuman secara etika dan secara pembebanan terhadap catu ini namanya dungu kenapa dungu karena dia akan nyedot sebelah timpang timpang yang bagian simetri plus yang disedot 40 kelebihannya nanti kan jatahan jadi berkurang jatah untuk power bas kan berkurang nah sementara yang disininya kosong jadi timpang ya guys nah supaya kita nggak dungu nggak goblok jadi ini kita taruh disini guys nah kita taruh disini jadi seimbang simetrinya disedot 20 watt di plus disedot 20 watt di minus paham ya kira-kira cuma yang jadi masalah ini input sinyalnya ini yang untuk di bawah kemana groundnya oh ke atas oh nggak bisa korslet aliran aliran tadinya korslet ya guys pokoknya nggak bisa ya guys mau anda konfigurasi gimana tetap nggak bisa kalau pun bisa misalnya ini catunya anda taruh positif negatif begitu ya bisa cuman ketika anda koneksikan apa kan sinyal itu kan pakai kapasitor ya nggak masalah nanti groundnya kemana nah groundnya groundnya anda bikin di negatif sini wah nggak bisa lah nggak mungkin nggak jelas kemana bunyinya itu pergini anda bikin sama kan groundnya ke ground utama nah disitu nanti korslet paham ya kira-kira nah bagaimana caranya nah caranya itu begini itu begini inputnya anda bikin jadi balance balance itu kan dari dari tip di depan dari sumber kan itu RCA ya terserah RCA nah ininya guys anda pakai untuk input untuk kedua RCA itu nanti salah satu anda groundkan enggak masalah paham ya kira-kira gitu guys caranya yang cerdas itu ya jadi orang cerdas itu pakai otak bukan cuma ngapalin teori ya paham ya kira-kira jadi kalau di mobil itu kan posisinya begini ya nah ini dari sumber dari head unit ini ke power nah kalau untuk modifikasi kita ini supaya TDA itu imbang ya yang satu ditaruh di positif ya kan yang satu nanti di simetri yang sini jadi kan imbang sedotannya ya jadi catu daya bawaan pabrik itu di spekker aktif politron itu jadi terawat apalagi dikasih kipas dan kalau dikasih kipas dia bisa itu 24 jam digeber 300 watt pol makanya saya bilang bunyinya itu bisa vokal 3 kali lipat jernih basnya dentum 2 kali lipat saya jamin saya jamin lah udah puluhan kali saya kerjaan begini guys paham ya kira-kira jadi kalau untuk ini supaya dia bisa setimpal begini kita jadi cerdas kerjaan kita jadi bermutu nah ininya dibalik jadi begini nah sekarang bagaimana dengan resistor yang kita ceritakan tadi dengan setelan setelan nah ini dibuang aja dibuang setelan itu dibuang resistor dibuang silahkan dibuang gak masalah ini kan gunanya maka dibuang itu kan untuk penerapan audio mobil tadi ya kan nah kalau untuk penerapan seperti ini ini gak masalah ini dibuang aja tapi dipasang tetap terpasang juga gak apa-apa ya artinya boleh terpasang boleh dibuang begitu lagi kalau dibuang nanti mungkin dia lebih tinggi sedikit apanya ya nah cuma intinya disini ground gak ada lagi masalah kita bisa bikin timbak karena dia balance ya nah nanti salah satunya tinggal anda satukan ke ground utama ya paham ya kira-kira yang penting ground daripada apa ini yang penting kejadiannya bukan seperti ini tadi ya nah bukan seperti ini tadi kalau ini kan masalahnya disini tadi ya nah jadi kalau ini kan nanti salah satu kan kita sambung ke ground ya tapi dia namanya apanya ini input TDA ini grounding nya itu gak lagi terhubung ke input sinyal kan begitu maksudnya sinyal sinyal nya itu jadi apa namanya ya pokoknya apalah gitu pokoknya kalau saya bahas nanti habis lagi satu jam nanti durasi kita ya oke guys ya jadi ini kira-kira intinya dalam proyek upgrade polytron itu jadi inilah duduk pekaranya yang saya maksud di apa namanya supaya bisa ditaruh ini seimbang ya yang satu ditaruh di plus catunya kan CT30 tunggal tunggal 30 taruh di sebelah atas 30 nah yang satu lagi tunggal 30 taruh di bawah jadi plus nya itu dapat dari ground yang untuk ini yang untuk ini IC TDA yang ini plus nya satu plus nya itu adalah ground catu negatif nya nanti negatif ini guys yang di bawah pahami gira-gira jadi plus nya bukan plus yang di atas tadi bukan jadi plus yang sebelah bawah itu disini guys adalah ground itu plus nya nah nanti speaker keluar gimana nah speaker keluar gak masalah ground nya dipakai sama-sama yang ini gak masalah karena apa karena dalam TDA yang catu tunggal itu kan ada kapasitor guys gak masalah nanti speaker satu kesini ke ground nanti speaker lagi sini ada ke ground ada dua masing-masing yang memang ke ground juga gak apa-apa gak masalah paham ya oke selamat sore semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wuh